6 pelaku pengoplos gas LPG di Cibatu, Kabupaten Garut, diringkus jajaran Direkturat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus, Polda Jabar. Kabit Humas Polda Jabar, Kombes Pol Ibrahim Tompo mengatakan, pengungkapan kasus penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga liquefiat petroleum gas yang disubsidi di Kabupaten Garut itu, terungkap setelah ada informasi kelangkaan gas subsidi 3 kg di masyarakat. Dari informasi tersebut, kata dia, jajaran Subdit Industri Perdagangan, Indak, di Treskrimsus, Polda Jabar kemudian melakukan pengecekan ke lapangan dan didapati adanya penyuntikan gas di pangkalan Kabupaten Garut, Para. Pelaku ini, kata dia, melakukan pemindahan isi tabung LPG bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi ukuran 12 kg. Keenamnya memiliki tugas dan peran masing-masing, ada yang mencari tabung gas berukuran 3 kg dan ukuran 12 kg dari pangkalan penjualan tidak resmi. Kemudian, pelaku lainnya bertugas memindahkan isi gas bersubsidi 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg dengan cara disuntik. Dari hasil pemeriksaan sementara, kata dia, para pelaku telah melakukan pengisian gas ilegal tersebut selama 2 bulan. Mereka memasarkan tabung gas yang diisi secara ilegal di wilayah Kabupaten Sumedang sampai Kabupaten Garut. Selain menangkap para pelaku, polisi pun turut mengamankan 200 tabung gas subsidi dan puluhan tabung gas non-subsidi 12 kg serta 1 unit kendaraan roda 4. Akibat perbuatannya, para pelaku dikenakan pasal 55 paragraf 5 Energi dan Sumber Daya Mineral URI No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU atas perubahan URI No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Yungto Pasal 55 KUH Pidana. Terima kasih, rakan-rakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Wadir dan juga Pak Kasudit. Saya tarakan-rakan sekalian. Hari ini kita akan melaksanakan rilis terkait dengan pengungkapan perkara terkait dengan tindak pidana penyelagunaan dan pengangkutan atau niaga liquidate petroleum gas yang disubsidi. Nah, ini berdasarkan laporan polisi model A yang tertanggal 24 Agustus 2023. TKP-nya kejadian di Kampung Pulau RT RW 41 Besa Sindang Suka Kejabatan Cibatu, Kabupaten Garut, Provinsi Jabar. Nah, proses pengungkapan ini didasarkan karena sudah banyaknya kelangkaan terkait dengan tabung LPG yang dimasarkan. Sehingga tersebut dikhawatirkan bahwa akan jatuh atau subsidi gas ini akan jatuh kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak tepat sasaran seperti kepada usaha-usaha mikro. Akhirnya dilaksanakan rajia dan pengecekan oleh Orsoni Restripsus dan akhirnya bisa mengungkap dalam keadaan tertangkap tangan. Modus operandinya, ini pelaku membeli tabung 3 kg kemudian menyuntikkan masuk ke dalam tabung 12 kg yang non-subsidi. Nah, sehingga dengan demikian akhirnya para pelaku bisa mendapatkan kelebihan dari tabung yang diisikan kepada tabung 12 kg tersebut. Uraian singkatnya itu pada saat tanggal 23 Agustus 2023 sekitar jam 22.30 terjadi peristiwa tertangkap tangan yang dilaksanakan oleh 5 orang tersangka dengan modus memindahkan tabung 3 kg ke dalam tabung 12 kg di mana dari tabung 3 kg ini merupakan tabung yang subsidi. Kemudian tabung 12 kg dijual dengan harga non-subsidi. Di mana dalam satu tabung 12 kg ini diisi oleh 4 tabung sehingga pada saat pembelian, dia membeli dengan harga Rp90.000 untuk 4 tabung kemudian diisi kepada tabung 12 kg dan dijual dengan harga Rp140.000 per tabung sehingga para tersangka mendapatkan keuntungan Rp50.000 per tabung. Nah, selama kejadian ini sudah berlangsung selama 2 bulan dan dari hasil yang diperoleh setiap minggunya mendapatkan keuntungan sebanyak Rp4.000.000 sehingga total selama 2 bulan ini para tersangka sudah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp32.000.000. Tersangkannya ada 5 orang Pertama, EL, kemudian AS, kemudian AR, RR, AP, dan DA. Kemudian saksi yang diperiksa, ada sebanyak 4 orang saksi dan juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi ahli dari Ditjen Migas, Kementerian ESDM. Barang buktinya yang kita cita ada tabung gas LPG sebanyak 200 yang terdiri dari 30 tabung berisi gas 12 kg dan 29 tabung gas LPG yang tanpa gas kemudian 1 tabung 5 kg tanpa gas kemudian 14 tabung berisi EPG 3 kg kemudian 126 tabung 3 kg tanpa gas, tanpa isi kemudian beberapa alat suntik kemudian alat tutup segel kemudian juga beberapa timbangan kemudian juga kenaraan yang digunakan pada saat beroperasi Pasal yang dilanggar yaitu pasal 55 paragraf 5 Energi Sumberdaya dan Mineral Undang-Undang MI nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Junto Pasal 55 KUH Pidana ancaman hukumannya ini paling lama 6 tahun dan dena paling tinggi 60 miliar rupiah ini yang kami sampaikan silahkan apabila ada pertanyaan dipasarkan di mana dan itu dan? ini daerah Sumedang jadi dipasarkan daerah Sumedang sampai dengan Gagarut jadi pembelian yang dilakukan melalui pangkalan-pangkalan tidak resmi yang memang menjual tabung-tabung subsidi 3 kg jadi dia muter gitu carinya? ya, mereka mengumpulkan sampai banyak kemudian dipindahkan ke tabung 12 kg dari 6 tersangka ini perannya apa aja sih? ini merupakan usaha yang dilakukan oleh para tersangka bersama-sama sehingga pemodalan juga dilakukan oleh para tersangka bersama-sama berarti ada yang mulai melakukan pencarian terhadap LPG yang subsidi sampai ke pengalihan ke gas yang tidak subsidi kalau dari pemeriksaan ke enam-namnya memang mempunyai kemampuan untuk melakukan penyuntikan kemudian bersama-sama juga mencari tabung 3 kg tersebut dan ini kan kasus sering terjadi apakah kelaku-kelaku ini salah satunya recidivis atau buhren? kalau yang tersangka yang ada saat ini belum pernah melakukan kegiatan atau peristiwa pidana sebelumnya yang sama kalau botak-botak kan? tidak, ada lagi cukup tidak ada? terima kasih sudah nonton jangan lupa like, subscribe, dan share ya!